yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama abang studiweta yuk kita masak lagi masak cooking ya cooking cooking tumis terong ikan asin pedas yuk ah pertama kita sudah menyalakan kompornya kita masukkan ya bumbunya tuh bumbunya ya tuh bawang merah bawang putih biasa perawit kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk iya kita masukkan satu ya iya sekitarnya bawang putih sekitar 8 siung ya eh bawang merahnya tuh masih 8 siung ya bawang putihnya cukup tiga siung aja sama cabai rawitnya cabai rawitnya sekitar semperempat uh iya yumi yami yami kita lanjut kita masukkan bumbu ya bumbu yang sudah ada aja sudah matang ayah bumbu rohiko iya bumbu rohiko sahabat-sahabat pus iya mother grand mother sister gtpul gtpul iya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk sampai merata biar bumbunya biar bumbunya terasa meresap 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 inilah iya cara abang kedua etoy anak kos rumah simple kita masak dengan simple aja ya iya cooking 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 lanjut sesudah itu ya kita masukkan ya setelah diaduk-aduk diaduk-aduk ya sekitar beberapa menit nggak usah lama-lama juga ya kita masukkan ya terong ya terongnya sama ikan asinnya yang sudah kita goreng tadi ya jadi kita goreng setengah matang sahabat-sahabatku jangan terlalu kering biar enak kruk-kruk bunyinya seperti itu iya kita lanjut masukkan masukkan tuh ya kita langsung masukkan aja semuanya ya nggak cepet tuh korongnya sama ikan asinnya ya cabenya kelihatannya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk sampai merata sampai merata sampai merata sampai merata sampai merata sampai merata kita dunggu-dunggu ya sangat simpel ya masako sabi rawit ya bawang putih bawang merah ya nggak usah terlalu banyak-banyak kita simpel-simpel aja apalagi sekarang harga-harga mahal ya harga-harga mahal ya kita uh uh cukup simpel-cukup simpel ya bahasa-bahasa baku sebentar juga udah matang kalau ini nih ya duh ini terong ya cuma kita beli ya cuma seperempat ini ikan asinnya ya ikan asinnya ya bisa apa seter lima ini lima biji nih kita aduk kita aduk uh enak nih ya miami ya miami ya miami Oh pokoknya yang udah uh ya Pak Ekoi bisa juga masaknya ayo ala cek 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 banget studio eto iya siapa yang mau dimasakin ayo dimasakin dulu kelihatan cabai rawitnya cabai rawitnya cabai rawitnya cabai rawitnya ikan asinnya atau kalau ada jengkolnya ya uh lebih nikmat ya ih matang nih matang-matang-matang ya untuk minyak gorengnya tidak usah terlalu banyak ya tuh matang udah matang tuh matang tuh matang tuh matang tuh matang tuh matang tuh yuk terima kasih selamat mencoba ya dengan bumbu yang seadanya masakan simpel ya tumis terong ikan asin pedas ya cabai rawit bawang merah bawang putih sama masako ya terima kasih kalau misalkan penggantinya kalau misalnya nggak ada cabai rawit bisa dengan bun cabai sahabat-sahabatku ya thank you thank you for watching thank you selamat mencoba selamat menikmati selamat mencicipi thank you selamat menikmati